Intro Dinilai bayar utang budi, akhirnya terbongkar. Ada pergerakan Gerilia ingin bebaskan Ferdi Sambo dari jeratan hukum. Ternyata ada peran penting sosok Brigjen ini. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD Beberkan ada sosok yang berpupaya membebaskan Ferdi Sambo dari jeratan hukum. Sebagaimana diketahui, mantan Kadik Propan Polri Ferdi Sambo telah terlibat dalam otak pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di Duren III pada 8 Juli 2022 lalu. Atas keterlibatannya, Ferdi Sambo menjadi salah satu terdakwa dari 5 terdakwa lainnya. Ia pun dituntut jaksa dengan hukuman paling tinggi yakni penjara seumur hidup. Sementara itu, keempat terdakwa lainnya yaitu Putri Chandrawati, Istri Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf, Riki Rizal, dan Richard Eliezer. Dimana tiga diantaranya, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Riki Rizal telah dituntut oleh jaksa dengan masing-masing hukuman 8 tahun penjara. Namun berbeda dengan Richard Eliezer, satu-satunya terdakwa yang berstatus justice kolaborator justru dituntut hukuman 4 tahun lebih berat yakni 12 tahun penjara. Melalui pernyataan Mahfud MD terkait kasus pembunuhan berencana Yosua, dia menyatakan akan terus memastikan pihak kejaksaan tidak terpengaruh oleh gerakan-gerakan bawah tanah yang berupaya membebaskan terdakwa Ferdi Sambo dari jeratan hukum. Saya pastikan kejaksaan independen tidak akan terpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu, kata Mahfud MD seperti dilansir dari laman suara.com, Senin 22 Januari 2023. Menurutnya, isu mengenai adanya gerakan gerilia bawah tanah yang ingin bebaskan Ferdi Sambo dari hukuman itu, pihaknya akan memastikan dan mengamankan independensi kejaksaan. Ada yang bilang soal Brigjen, mendekati A dan B, Brigjennya siapa? Saya suruh sebut ke saya, nanti saya punya Maijen banyak kok. Kalau Anda punya Maijen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan, di sini saya punya Letjen, jadi pokoknya independen saja, ujar Mahfud MD. Mahfud MD mengatakan bahwa dia juga telah mengingatkan pihak majelis hakim maupun dari kejaksaan agar tetap menjaga independensi terkait penanganan kasus tersebut. Mengingat kasus ini mendapatkan banyak perhatian dan sorotan dari publik, dan juga banyak kekecewaan terkait tuntutan bagi terdakwa Richard Eliezer, yang disebut timpang dan tindih dari terdakwa lainnya. Silahkan saja, nantikan masih ada pledoi, ada putusan majelis. Saya melihat kalau kejagung sudah independen, dan akan kami kawal terus, kata dia. Di sisi lain, Kompolnas ikut buka suara atas polemik, yang akhirnya menimbulkan banyak isu dan dugaan-dugaan terkait hukuman Verdi Sambo. Menurut Kompolnas, melalui ketua hariannya, yakni Benny Mamoto menyebutkan bahwa ada hutang budi di dalam institusi Polri yang bisa saja bantu terkait hukuman Verdi Sambo. Benny yang jenada dengan apa yang disampaikan oleh Mahfud MD menegaskan bahwa hal-hal tersebut perlu untuk diwaspadai. Ketika Sambo masih menjabat, bagaimana pengaruh dia di internal Polri? Di samping jabatannya juga kita semua taulah, jejaringan mereka, ujar Benny. Nah, bagi mereka-mereka yang dulu pernah ditolong, pernah dibantu, ini tentunya hutang budi pada yang bersangkutan Verdi Sambo, ujarnya lagi. Menurut Benny, orang-orang tersebutlah yang diduga dapat menolong balik Verdi Sambo pada kasus pembunuhan Brigadier J ini. Inilah yang bisa diminta, ataupun tidak, mereka akan berusaha menolong balik untuk yang bersangkutan ini, untuk bisa dihukum yang seringan-ringannya, kata Benny. Bahkan mereka yang dinilai akan menolong Verdi Sambo sudah mengetahui cara apa yang dapat dilakukan. Caranya tentunya berbagai macam cara, bisa ditempuk karena mereka juga tahu bagaimana proses hukum ini berjalan, dan siapa yang harus ditemui, dan sebagainya, ungkapnya. Menurut Benny, hal yang perlu untuk diwaspadai adalah, yang sebagaimana telah disampaikan oleh Mahfud MD, itulah yang perlu diwaspadai. Oleh sebab itu, Pak Mahfud menyampaikan, ini yang perlu diwaspadai, ucap Benny. Tentunya, hubungan-hubungan personil yang terbangun, yang sudah lama, dan memang dirasakan hutang budi oleh orang-orang ini, tentunya juga akan menjadi alasan mereka untuk membantu yang bersangkutan. tambahnya. Nah, bagaimana menurut kalian?